Sementara itu pemirsa setelah videonya sempat viral di media sosial lantaran melantunkan ayat Al-Quran saat sedang dirawat di rumah sakit RSP Adekatut Subroto, Jakarta Pusat, Muhammad Ibrahim Wafiq tutup usia. Selama 4 bulan terakhir Ibrahim harus melawan penyakit tumor yang menyerang ginjalnya. Muhammad Ibrahim Wafiq bin Fajar Priyan Dhani Hasan, bocah hafiz hal Quran yang videonya sempat viral saat melantunkan ayat Al-Quran ketika dirawat di rumah sakit di RSP Adekatut Subroto, Jakarta Pusat, menghembuskan nafas terakhir Rabu pagi. Almarhum Baim meninggal dunia setelah tiga pekan dirawat karena penyakit tumor yang dideritanya. Setelah disolatkan, jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Harapan Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Almarhum yang duduk di bangku kelas 4 SDIT Al-Muhtar dan santri di rumah Al-Quran ini baru mengetahui mengidap tumor sejak 4 bulan lalu dengan status stadium 3. Sejak itulah Almarhum mulai menjalani pengobatan. Kalau penyakit awal kan diagnosa dari rumah sakit itu tumor willem. Tumor willem atau tumor dinjal ya. Terus dilakukan kemoterapi sesuai protokol diagnosa penyakitnya. Tetapi perubahan hanya di benjolan belakang aja. Jadi ada di pinggang kiri belakang itu hilang dengan kemo pertama. Nah untuk kemo rawat jalan 4 kali ternyata gak ada perubahan. Malah yang di depan itu makin besar. Tak lepas dari ingatan sang ibu, di saat jenduh dengan penyakitnya, Mbak Impun meminta kepada ibunya untuk diambilkan Al-Quran agar dirinya bisa mengaji. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews melaporkan. Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews melaporkan.